Hai sekarang kita sudah votingnya sudah selesai dan kita akan melanjutkan mencoba software dari LG ini kelebihan dari itu ini yaitu onscreen kontrol teman-teman Oke langsung terbuka ya onscreen kontrolnya bisa dilihat dari monitor kontrol medis depression jadi nanti presenya kone nanti kita buat gaming nanti otomatis gaming cinema dan otomatis cinema dan setelah itu ada setting Oke kita monitor kontrolnya Oke dari monitor kontrol kita bisa melihat ya kita bisa melihat nah ini mati ini langsung hidup ya bisa dilihat nah saya kita geser sesuka hati saya 100% dan 50% standar lah untuk bringsnya kita bisa petek nah redup banget menemen redup banget bisa dilihat ya redup banget dan ini langsung nah bisa dilihat langsung cerah ya Nah jadi setelah ini nggak perlu setting tombol-tombol ini lagi seperti monitor-monitor lainnya kelebihannya disini mungkin ada monitor ini kita kasih 55 saja karena standar Oke dari segi kontras kita bisa mencettingnya Oke bisa karnal coba oke sudah ya 373 saja itu sudah standar dan kita bisa melihat rasionya wet dan original kalau saya suka jauhnya wet karena wet itu memanjang teman-teman jadi lebih enak dan tiktur starnya itu ada banyak banget bisa dilihat ya dari cinema bisa dilihat semua cinema ini cinema dan cinema av nah langsung berubah ya langsung berubah cinema av cinema av yang berubah setelah itu color brightness nah langsung berubah ya tempatnya agak flat-flat gimana gitu nah ini untuk game teman-teman jadi gamenya nanti akan lebih boot lagi ya nah sebelum lanjut jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang dan loncengnya juga saya hitung 5 4 3 2 1 terima kasih agak flat-flat gimana Oke setelah itu kita kalau mau ada foto kita tinggal foto nah langsung ngetuk ya langsung fotonya langsung kayak standar lebih juga good juga setelah itu ada lagi reader untuk menggunakan kuningan ya untuk membaca jadi agak kuning nah layarnya agak kuning yang bisa dilihat kuning-kuning gimana Oke setelah itu Rider 2 mungkin kuning nah kuningnya juga kuning kuning seperti jangan dibutakannya oke setelah itu standar nah standar ini ya agak kebiru-biruan ya kalau saya lihat sejuk sejuk kalau dilihat sejuk setelah itu teks nyoba kita teks nah kayak seperti tadi ya Rider tadi oke oke setelah ini enak banget oke setelah itu kita ganti yang vivid nah seperti kamera ya kamera kamera efek efek kamera ini sejuk juga tapi kebiruan tapi agak kebiru-biruan jadi nggak kayak standar itu kalau menurut saya nggak enak ya enak pakai apa ya saya ketika kedua-dua enak pakai cinema menurut saya karena foto mungkin coba kita foto nah foto ini kan full-color ya jadi warnanya itu banyak banget jadi warna bisa keluar bisa keluar semua oke my display nggak usah ya karena cukup mencetting ini saja mudah-mudah banget screen-screen bisa dilihat dari dua screen screen juga screen-screen juga bisa 4 screen oke enggak penting kalau cuma buat harian saja kita asap aja saya kita settingnya ada auto-start auto-update dan teksnya bisa dilihat dari 125 oke dari 250 kami standar saja biar ini gimana membacanya dan ada stress relation nah dan ini harus kita setelah full HD biar gambarnya haji gile dengan coba oke 120 x 1080 kita berusaha cepat oke setelah itu pertanyaan nggak usah oke mungkin itu saja ya untuk membahas pesan aplikasi dari LG ini terima kasih udah menonton video kali ini jangan lupa di like di komentar subscribe see you